Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa tahun ke depan, tampaknya Indonesia sudah bisa memiliki dan mengoperasikan pesawat Airbus A330 Multiroll Tanker Transport atau Airbus A330MRTT. Kepastian kontrak pembelian Airbus A330MRTT oleh pemerintah Indonesia, diketahui diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 5 September tahun 2023 lalu. Dalam laman dan akun media sosial resmi milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di sana disampaikan beberapa alutsista yang kini dipesan dan telah sampai pada kontrak efektif, dan beberapa alutsista tersebut juga mencakup pada kontrak efektif pesawat Airbus A330MRTT. Pada kontrak tersebut, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pesawat Airbus A330MRTT yang saat ini dipesan oleh pemerintah Indonesia, Namun dalam laporan sebelumnya, dikabarkan pada tahun 2021 lalu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sempat memberikan persetujuan untuk memperoleh pinjaman luar negeri sebesar 700 juta USD untuk pengadaan sebanyak 2 unit pesawat tanker. Minat Indonesia pada pesawat Airbus A330MRTT sebetulnya sudah bisa terendus sejak lama. Hal itu terlihat pada tahun 2018 lalu. Di tahun 2018, pihak dari Angkatan Udara Republik Indonesia dikabarkan sempat mempelajari dan membandingkan 2 pesawat tanker yaitu Airbus A330MRTT dan juga Boeing KC-46 Pegasus. Dikatakan, kala itu juga ada peluang keterlibatan PT Dirgantara Indonesia untuk opsi transfer of technology pada pengadaan pesawat tanker di masa depan. Sedikit tambahan informasi, saat ini tercatat Indonesia hanya memiliki 1 unit pesawat tanker yang bisa digunakan untuk operasi aerial refueling atau pengisian bahan bakar di udara. 1 unit pesawat tanker milik Indonesia tersebut adalah pesawat berjenis KC-130B dengan nomor registrasi A1309, dan pesawat tersebut hanya bisa digunakan untuk operasi aerial refueling kepada pesawat Hawk varian 100 ataupun 200 dan Sukhoi Su-27 maupun Su-30, dan tidak bisa digunakan untuk operasi aerial refueling dengan pesawat tempur F-16 yang dimiliki oleh Indonesia. Pada dasarnya, pesawat Airbus A330MRTT merupakan pesawat yang dikembangkan dari pesawat Airbus A330 varian 200 versi sipil, seperti namanya, yaitu multi-role tanker transport. Selain sebagai pesawat tanker, pesawat Airbus A330MRTT juga bisa digunakan dan dikonfigurasikan sebagai pesawat untuk berbagai peran dan misi, dan salah satunya juga bisa digunakan sebagai pesawat VIV. Untuk biaya pembelian sendiri, Airbus A330MRTT mempunyai harga yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan Airbus A330 varian 200 versi sipil. Airbus A330MRTT mempunyai harga termahal di angka sekitar US$340 juta, harga tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta, sedangkan Airbus A330 varian 200 versi sipil dijual dengan harga US$238,5 juta. Harga pembelian tersebut merupakan hal yang wajar. Sejauh ini, mayoritas pesawat versi militer merupakan pesawat yang didesain dan diproduksi dengan teknologi yang dibuat secara khusus. Tercatat, hingga saat ini Airbus A330MRTT telah digunakan dan dioperasikan oleh setidaknya 11 negara, dan telah diproduksi sebanyak 58 unit. Beberapa negara yang tercatat telah menggunakan pesawat Airbus A330MRTT antara lain, yaitu negara Singapura dengan jumlah pesawat sebanyak 6 unit, dan negara Australia dengan jumlah total sebanyak 7 unit. Dalam pengoperasiannya, Airbus A330MRTT dapat dikendalikan oleh 3 kru, terdiri atas 1 pilot dan 1 kopilot, dan dalam operasi pengisian bahan bakar di udara, ada satu tambahan kru operator yang bertugas untuk mengatur berjalannya mekanisme air-to-air refulling. Airbus A330MRTT dapat membawa kapasitas bahan bakar maksimal sebesar 111.000 kg atau 111 ton, mempunyai kecepatan maksimum hingga 880 km per jam, dan dapat menjangkau hingga jarak maksimal 14.800 km, dan dengan ketinggian operasi pada 42.800 feet atau 13 km di atas permukaan air laut. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!